Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di belakang saya sudah ada tempat memandikan jenazah dan kali ini kita mau bahas tentang kata cara memandikan jenazah menurut sunnah Rasulullah s.a.w teman-teman kewajiban kita atas jenazah ada 4 hal, yang pertama yaitu adalah memandikannya yang kedua mengkapaninya yang ketiga mencolatkannya dan yang terakhir mengkuburkannya kita langsung bahas ke poin yang pertama yaitu memandikan jenazah mari berikut adalah langkah-langkah untuk memandikan jenazah yang pertama meletakkan jenazah dengan posisi kepala lebih tinggi daripada badan dan kaki yang kedua hendaklah orang yang memandikan jenazah menggunakan sarung tangan yang ketiga ambil kain penutup jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat setelah itu bersihkan jenazah dengan menggosok lembut pada giginya lubang hidung lubang telinga celah ketiaknya celah jari celah tangan dan kaki serta rambutnya yang kelima membersihkan kotoran jenazah dengan cara mengangkat kaki dan juga bagian atas dari badan lalu memijat perutnya perlahan agar kotoran keluar yang keenam siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air yang bersih siram sebelah kanan dahulu lalu sebelah kiri masing-masing tiga kali tumbuh kabur barus lalu larutkan dalam air untuk menyiram jenazah setelah itu jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya najis telah dimandikan dan mengenai badannya wajib dibuang dan dimandikan lagi dan jika sudah dikavani tapi keluar najis cukup hanya dengan membuang najis tersebut tidak perlu diulangi lagi mandinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati